Sebanyak 21 sampel DNA dari keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang ada di Kalbar telah dikumpulkan dan dikirim ke tim DVI Polda Kalbar sejak Senin sore kemarin ke Lab DNA Cipinang hingga Rabu siang menurut tim DVI tidak ada penambahan sampel. Penambilan sampel tersebut berguna untuk memudahkan proses identifikasi para korban lebih khusus korban yang telah ditemukan petugas gabungan di lokasi jatuhnya pesawat. Selain pengambilan sampel DNA, Kasubit Dokpol Bidokes Polda Kalbar, AKBP Josep Ginting juga mengatakan di POSCO Krisis Center Bandara Supadio Pontianak di Kubur Raya. Timnya juga telah menyiapkan psikolog untuk pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang membutuhkan. Hari ini ada dua tambahan yang kita ambil sampel DNA dan sampel itu sudah diambil oleh pihak Sriwijaya. Terima kasih. Yang sampel 19 yang kemarin juga sudah diperima di Leksas di Cipinang. Jadi total sekarang yang sudah diambil di Pontianak 21 sampel. Sementara itu Distrik Manager Sriwijaya R. Faisal Rahman juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah memfasilitasi keluarga korban yang berangkat ke Jakarta. Sudah ada 55 orang yang mewakili 20 korban untuk proses identifikasi dan sebagainya. 13 orang, 13 keluarga sudah kita berhanyakan. Terus insya Allah ini tadi dari Ketapan, fransi dulu di sini sehari besok berangkat ke Jakarta. Insya Allah besok total yang terkonfirmasi sudah isu tiket ada sejum, tapi menyusun insya Allah ada 6 lagi. Jadi 13 orang. Terus total yang sekarang ada di hotel di Jakarta ada 55 orang yang mewakili 20 penumpang. Sektapon TV memberitakan.